Propagasi tumbuhan juga bisa dijadikan pajangan. Gue udah kirimin ini dari temen gue. Dan hari ini gue mau unboxing ini dan gue mau kasih lihat ke kalian gimana sih, kayak apa sih benda yang dijual di objek tenang. Penasaran? Sebagai clue, hari ini tema kita adalah propagasi. Gue Yuda, selamat datang di Plant and Plant. Karena tanaman juga ingin dimengerti. Objek tenang, beberapa hari yang lalu gue dikirimin ini oleh temen gue. Sebenarnya gue beli, gue sempat di-share Instagram-nya. Gue penasaran sih, produk yang mereka jual itu apa sih sebenarnya? Seperti apa? Kalau gue melihat display-nya bagus, cuma gue penasaran aja. Kita buka aja ya langsung ya. Packaging karton. Ada stikernya. Stikernya dibuka. Kita lihat isinya apa. Ini semacam gelas kimia ya. Gue lupa namanya apa ini. Tapi ini gelas. Ini kaca. Dan gue beli waktu itu ada 2 jenis. Waktu itu ada yang 2 botol, 3 botol. Akhirnya gue pilih yang 3 botol. Karena lagi ada diskon promo ongkir. Anyway, gue gak di-sponsorin. Ini gue beli atas keinginan gue sendiri. Dan gue akan coba review ini. Sesuai kebutuhan gue. Untuk packaging-nya aman banget sih. Dia tuh mengsertakan seperti ini. Jadi keren banget ada kartunya. Ini tuh kayak giving kart. Terima kasih sudah menjadi bagian dari objek tenang. Semoga semua doa dari kami dapat menyertai kamu ke depannya. Jadi dia menyediakan ini untuk menjadikan. Mungkin bisa dijadikan paket atau gift. Untuk merchandise buat teman kalian yang memang suka tumbuhan. Unik sih. Dan dia menyediakan ini. Ya. They're thinking further detail. Objek tenang. Mungkin ya. Gue juga belum tau. Belum tau kenapa namanya objek tenang. Tapi wow. Jadi solid kayu. Base-nya. Solid kayu. Ada berapa warna ya waktu itu? Kayaknya ada 3 warna sih. Coklat tua. Coklat muda. Sama. Hitam. Dan gue memilih warna hitam. Cuma beda warna catnya aja sih. Gue kenapa memilih warna hitam? Karena lebih blend in aja. Begini caranya. Wow. So. Dia bilang objek tenang. Alat propagasi. Sekaligus bisa menjadi hiasan di meja belajar kamu atau meja kerja kamu. So jadi kayak lebih. Lebih scientific ya. Proses propagasinya. Lebih berilmu pengetahuan gitu. Nah kali ini selain gue unboxing si objek tenang ini. Gue mau berbagi tips and trik untuk propagasi. Seperti kalian lihat di meja gue sekarang gue sudah menyediakan beberapa tanaman yang memang gue propagasi khusus. Menggunakan media air. Jadi propagasi itu bisa bermacam-macam medianya. Bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan air, bisa menggunakan angin, api, dan badan. Avatar loh kira. Ya. Bisa menggunakan moss. Moss atau lumut. Lumut kering. Pagnum moss atau lumut hidup. Bisa menggunakan hydroton. Butiran-butiran tanah. Butiran-butiran tanah yang... Butiran ya. Tapi yang sering kali gue pakai salah satunya adalah air. Moss dan tanah. Jadi media propagasi itu macem-macem tapi yang biasa gue pakai tiga itu. Itu yang works buat gue. Mungkin para plant lover di rumah bisa pakai media yang kalian punya. Itu nggak apa-apa. Kali ini gue mau berbagi tips menggunakan media air. Nah ini alat-alat sudah disiapkan. Gunting. Objek tenang. Alkohol. Alkohol buat apa? Alkohol itu usahakan selalu sebelum propagasi adalah untuk membersihkan si alat potong. Supaya apa tujuannya? Supaya nggak kotor, nggak ada bakteri, jamur yang tertular nanti ketika kalian potong. Karena kalau nggak bersih ya gitu nular. Karena kita nggak tau kan. Kita lupa mungkin abis ini kita sebelumnya kita pakai. Untuk apa? Nah tips and trick dalam propagasi adalah ketika kalian mau potong. Usahakan tuh yang udah akar, ada bakal-bakal akar gitu loh. Misalnya biasanya ya potong tuh di sebelum, sebelum dan sesudah si daun. Ini kan potongnya disini nih. Jadi daun posisi disini, kenapa? Karena akar akan tumbuh disini. Di dekat pangkal daunnya. Begitupun tunas baru akan tumbuh disitu. Makanya berakarnya disini kan? Nah, gue akan pindahkan ini ke si objek tenang. Karena nggak muat, gue akan potong bagian sini dan sini. Cut to. Hati-hati. Takut kena akarnya. Ini cut to. Semoga muat. Semoga muat. Iya. Ternyata nggak muat. Sedikit lagi nih. Wow, hampir kena akar. Jadi potong sebelah sini lagi nih. Biar lebih mudah masukinnya. Jadi gue masukin dulu. Nah. Masuk deh. Sip. Tinggal kita isi air. Isi air sampai ketinggian semua akarnya. Terpenuhi. Tada. Nah, selanjutnya adalah. Jadi gue mau pakai yang kecil-kecil aja. Nah. Zamio. Zamio. Ini masuk nih. Cuma kan kayaknya agak jauh ya. Agak jauh dan nggak tenggelam. Nggak apa-apa. Gue akan potong bagian daunnya. Kalau gitu. Seperti tadi, gue akan potong paya. Juga bagian sininya. Gue akan potong. Gue masukin. Blup. Jika kalian ngerasa masih belum masuk. Ya dipotong lagi aja. Nggak apa-apa dipotong seperti ini. Dia termasuk tanaman yang cukup kuat. Selama tidak terjadi pembusukan. Oh iya, salah satu tips lagi. Airnya harus diganti setiap 4 sampai 7 hari. Tergantung. Tapi kalau kalian rajin, 3 hari sekali boleh. Kalau kalian males, nggak boleh lebih dari seminggu. Kenapa? Karena air itu kan meskipun air kelihatannya bersih ya. Di dalamnya itu kan pasti ada bakteri. Takutnya terjadi pembusukan aja sih. Nah, selanjutnya adalah yang ini. Ini sebenarnya Monsera dan Sony. Ini Monsera dan Sony. Gue coba selamatin dari batang-batang kecil. Gue taruh di mos. Gue tutup. Ternyata selamat. Gitu. Lucu-lucu banget nih kecil-kecil. Nah. Gue mau taruh itu. Mungkin agak besar kali ya. Nah. Seperti ini. Atau yang ini? Langsung saja. Oke. Masukin. Kenapa sih gue pakai semurutan ini nggak pakai rekanan? Langsung. Biar kelihatan kayak di lab kimia aja gitu kan. Lebih scientific. Selesai sudah. Objek tenang. Nggak seindah yang di foto ya. Ya. Kalian bisa kreasi dengan tanaman kalian sendiri yang lebih indah mungkin ya. Kebetulan gue cuma punya yang ini. Jadi pakai lah yang ini. That's it. Ini cocok banget bisa taruh di meja belajar kalian. Meja kantor, meja kerja. So kalian bisa ngeliat progres pertumbuhan akarnya. That's the point dengan gelas kaca ini. Gelas pirex ya namanya ya. Atau Erlenmeyer. Ya. Kalau yang tau boleh komen di bawah. Gue lupa banget nih. Anak IPAGG. Lupa. Namanya apa. Nah. Begitulah tips and trick untuk propagasi menggunakan air. Nggak susah kan? Ya tentu saja. Tapi kalau kalian tanya apakah selalu berhasil? Tentu saja. Enggak. Ya iyalah. It's a little bit gambling sih sebenarnya. Tapi kalau kalian ikutin tips and trick. Misalnya seperti make sure. Kalau tanaman gue bahas soal filodendron ya. Usahakan akar anginnya panjang. Ada mata tunasnya. Ada mata akarnya. Itu akan memperbesar chance untuk keberhasilan dalam propagasi. Karena banyak kali gue propagasi juga gagal. Trial and error. But seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor X yang membuat kita nggak berhasil itu masih bisa dieliminasi. Dan dibuat semakin kecil. Misalnya ada beberapa tumbuhan seperti yang ini. Gue udah berusaha taruh. Tapi ya. Nih itu masih lama. Dan kenapa? Gue masih cari tahu apakah kurang panas, kurang cahaya matahari. Ada yang kecil banget. Berhasil nggak? Belum tentu. Gue juga nggak tahu. Bisa busuk, bisa nggak. Nah ada. Nah ini cukup seru nih. Gue mencoba propagasi Zamiyo. Zamiyo yang biasa. Ini... Gue mencoba dua media. Satu media. Satu media. Wait. Ini unik nih. Ini di sharing jadi konten bisa banget nih. Jadi gue tanam di dua media. Oke. Gue menggunakan moss. Di dalam toples yang gue bolongin. Satu lagi menggunakan air to. Dan hasilnya apa? Hasilnya tadinya. Tadinya gue menemukan bahwa menggunakan moss. Oh ya by the way ini udah sekitar hampir tiga bulan ya. Ini sudah. Menggunakan moss tadi lebih cepat. Tadinya lebih cepat. Tapi ternyata nggak juga. Ini gue pake air. Ada yang seperti ini. Wow. Udah ada umbinya. Akarnya juga panjang. Sebenernya ini udah bisa pindah ke moss sih. Nanti gue akan bikin sesi pemindahan ini ke moss. Tuh. Seperti ini. Ini juga udah banyak. Cuma gue nggak berani keluarin. Karena udah... Oh bisa nih. Nah. Ternyata nggak secepat itu juga di moss. Nah. Ternyata nggak secepat itu juga di moss. Sama aja. Ini karena udah gue keluarin. Gue pindahin ke air lagi nih. Gue nggak mau masukin. Mudah-mudahan nggak busuk ya. Mana yang paling baik. Mana yang paling sesuai. Mana yang paling cocok dengan tempat daerah kita. Gue nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Mana yang lebih nggak baik. Mana yang lebih cocok. Setiap orang punya... Apa ya. Setiap daerah. Iklimnya. Suhunya. Iklimnya. Suhunya kan berbeda-beda. Jadi. Bahkan tingkat mineral di dalam airnya juga beda-beda. Setiap daerah. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau kalian mencoba dengan air works. Gunakanlah air. Cuma sekali lagi. Gue akan tekankan terus. Metode gue adalah. Jika kalian menggunakan propagasi dari air. Mempropagasi menggunakan air pertama kali. Atau WP. Water Propagation. Tahapan selanjutnya sebaiknya sebelum ke media tanam. Seperti tanah, sekam, dan sebagainya. Usahakan pindahkan ke moss dulu. Nah. Untuk treatment moss pun berbeda. Ada yang butuh. Ada yang butuh basah. Ada yang butuh semi basah. Ada yang butuh lembab. Nggak bisa disamakan. Ada baiknya air, moss, baru media tanam. Usahakan seperti itu. Lama. Memang. Seperti ini. Dulu gue sering banget dari air ya. Ketika udah muncul akar sedikit. Gue langsung pindahkan ke tanah. Hasilnya apa? Kadang-kadang busuk. Karena akarnya belum cukup mature. Akarnya belum cukup dewasa. Belum cukup kokoh. Untuk bertahan. Ketika kalian pindahkan. Pasti ada damage. Ketika kalian pindahkan media. Tanaman itu pasti kena damage. Nah masalahnya ketika kena damage itu. Apakah akarnya bisa bertahan. Longer untuk healing. Untuk recovery. Sampai dia bisa bertubuh dengan stabil. Itu masalahnya. That's why. Ketika memindahkan media tanam itu. Nggak boleh terburu-buru. Ketika ada orang yang sharing. Gue tongcep. Potong, tongcep bisa. Yes. Tapi kebetulan di gue nggak works. Dan gue nggak akan ngikutin. Say sorry. Sorry. Bukannya gue nggak nurut. Karena nggak works di tempat gue. Jadi gue selalu. Menggunakan transisi. Air, moss, dan media tanam. Seperti ini. Ini sudah cukup lama di air. Tapi gue biarinin aja. Nggak apa-apa. Sampai akarnya lebih banyak lagi. Ini sudah cukup lama di air. Akar udah banyak sebenernya. Cuma tetap gue biarin. Nih. Setelah tumbuh akar yang panjang ini. Gue akan biarkan sampai bercabang. Setelah bercabang. Gue akan biarkan sampai bercabang lagi. Minimal seperti itu. Baru pindahin ke moss. Ketika dia kena damage. Saat perpindahan media. Dia masih bisa bertahan. Proses fotosintesisnya masih bisa terjadi. Dan dia bisa recovery. Karena kalau misalnya akar. Sudah rusak. Proses recovery-nya lama. Busuk. Bye. Wassalam. Seperti ini contohnya. Waktu gue beli dia. Waktu gue beli dia. Akarnya bagus. Cuma nggak tau kenapa. Kayaknya di perjalanan sudah cukup panas. Akhirnya rontok semua. Akarnya rusak. Busuk. Jadi lemes. Lemes. Terus gue siram terus di media tanam. Ternyata akarnya rusak. Akarnya rusak. Dia kering. Selama perjalanan. Gue paksain ditanam di tanah. Lemes kan. Gue pikir kurang air. Setelah gue siram-siram. Ternyata akarnya rusak. Jadi akarnya sudah kering. Dan rusak. Dan ketika taruh di tanah. Saat diserami malah busuk. Setelah seminggu sedih sih. But. Thank God. Dia udah muncul tunas di sini. Kalau kalian lihat ya. Alah. Nggak kelihatan. Dia sudah muncul tunas di sini. Meskipun. Akarnya belum stabil. Masih sedikit banget. Tapi. Sudah muncul tunas. It's good. Gue akan tetap biarkan dia di sini. Sampai akarnya banyak. Baru gue pindahkan habis ini ke MOS. Atau media tanam. Ada lagi. Ini juga. Undan Sony. Sebenarnya akarnya juga udah banyak. Gue masih belum pindahkan. Nggak deh. Ini harusnya udah dipindahkan di sini ke MOS. Gue belum pindahkan. Yang ini yang belum bisa. Meskipun akarnya sedikit. Eh meskipun. Karena akarnya masih sedikit. Jadi meskipun banyak. Tapi masih. Belum bercabang-cabang gitu loh. Gue ngerasa bahwa dia. Akarnya tuh belum mature enough. Belum cukup dewasa. Ini juga. Ada banyak. Ada banyak yang gue taruh di air. Ini. Epipremnum. Epipremnum variegata. Si Epipremnum variegata ini. Awalnya waktu gue beli. Dikirim pakai MOS. And then gue pindah ke tanah. Sempat beberapa hari dia tumbuh dengan baik. Tapi nggak tahu kenapa dengan perpindahan tempat. Oh iya. Satu lagi. Tanaman seperti ini sensitif jika dipindah-pindahkan tempat. Dan jangan khawatir. Kalau misalnya tiba-tiba saat kalian dipindahkan tempat tuh. Pertumbuhannya lambat atau lama. Mungkin dia akan menyesuaikan lagi. Dan dia akan mengalami proses dorman. Cuma jangan khawatir. Jangan kalian malah siram terus. Siram terus. Busuk nanti lama-lama. Tergantung jenis tanamannya ya. Untuk Epipremnum ini ternyata. Waktu gue pindahkan. Dia kena. Gue belum tahu. Dia belum cocok. Dan gimana. Akhirnya. Gue tetap kondisikan dengan penyiraman yang jarang. Ternyata akarnya rusak di tanah. Dan akhirnya sekarang gue pindahkan ke air lagi. Sementara. Supaya apa. Supaya. Akarnya. Recovery-nya cepat. Dan. Ternyata waktu di air. Malah tumbuh tunas. Mutup. Malah. Malah tumbuh daun baru dua. Muncul dua daun baru. Pokoknya langsung kelihatan lah. Dalam seminggu tuh ada. Mata. Mata. Mata akar yang baru. Vilo Dendron Plomani. Ini juga gue belinya sama. Seperti si Joseph Wono. Waktu datang akarnya rusak. Gue paksakan di tanah. Gue siram-siram. Dia bertahan sih. Jadi seger. Tapi. Ternyata. Ternyata waktu gue liat lagi. Di akarnya tuh rusak. Nah sekarang gue taruh di air lagi. Untuk recovery. Dia langsung tumbuh daun. Padahal akarnya belum stabil. Menurut gue ini. Meskipun udah agak gendut-gendut dan rame ya. Gue akan bertahankan ini disini. Sampai akarnya lebih banyak lagi. Nanti gue akan pindahkan ke mos. Baru ke media tanam. Seperti itu. Susah sih. Karena seperti merawat orang sakit ya. Kayak gitu. Oke. Tips and trick buat kalian. Gue mau bikinin. Video tentang propagasi. Bilodendron. Akuminata. Dan. Bilodendron. Apa namanya ya. Nah. Bagi kalian yang. Merasa bahwa. Alat propagasi. Seperti tadi itu. Cukup pricey. Cukup mahal. Kalian gak mesti punya yang seperti itu. Kalian bisa menggunakan botol-botol bekas. Kopi. Gelas-gelas kopi. Gelas ban-ban. Kalian bisa menggunakan gelas-gelas bekas jus. Gelas-gelas bekas. Gem. Topless nastar. Tupperware mama. Itu jangan. Nah. Seru kan. Propagasi itu sangat menyenangkan. Dan sangat nagih. Bikin nagih banget. Karena selain membantu. Tumbuhan. Untuk bertumbuh lebih baik lagi. Juga kita jadi memiliki tanaman lebih dari satu. Mungkin kalau kalian bisa menjadikan ini usaha. Bisa dijual. Atau dibagikan ke teman. Itu keren banget. Dan sangat menyenangkan. Karena kita bisa harvesting ya. Semacam. Gue merasa ada. Ada-ada-ada seninya gitu loh. Ada seninya. Ada taste-nya. Untuk merawat tanaman. Dan kita bisa membagikan kebahagiaan. Ke orang lain. Jika kalian suka videonya. Tips and tricks-nya. Please like. Dan subscribe. Jika kalian tidak suka. Please. Like and subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay tuned. Plan and plan. Karena tanaman. Juga ingin nih mengerti. Oh. Iya. Paket. Thank you. Akhirnya datang juga. Buat kalian yang udah penasaran. Don't miss it. See ya. Bye-bye. 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 Bye-bye.